Intro Kemudian Pusat Polisi Militer atau DEN PUSPOM TNI Marsokal Muda R. Agung Handogom memberikan keterangan yang terkait keterlibatan prajurit TNI di Pulau Rempang, Batam. Ia menegaskan bahwa tak ada satupun prajurit yang melakukan pelanggaran di Pulau Rempang. Agung menyebut bahwa pihaknya hanya bertugas membackup polisi dalam proses pengamanan di Rempang. Hal ini disampaikan oleh Agung saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Rabu 20 September 2023. Agung menyebutkan prajurit yang dikerahkan dari Komando Resort Militer atau KOREM dan Komando Distrik Militer atau Kodim setempat. Mereka akan bertugas membackup polisi hingga 28 September 2023. Diketahui sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono sempat menjadi berbincangan karena pernyataannya, di mana ia meminta agar para penemu di Rempang di Piting. Namun, Panglima Yudho membatah pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa meeting berarti merangkul. Ia juga menyampaikan permintaan maafnya atas pernyataannya tersebut. Selain itu, Panglima Yudho menegaskan bahwa TNI tidak mengerahkan pasukan di Rempang. Biaknya justru mengirim tim dari puspom TNI untuk mengecek dugaan keterlipatan prajurit dalam konflik di Pulau Rempang. Baik melakukan kekerasan pada rakyat maupun terlibat di dalam mafia tanah. Apabila nantinya ada prajurit yang terlibat, maka Yudho memastikan bahwa TNI tidak akan segan membawanya ke ranah hukum. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!